Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus, enggan berkomentar soal dugaan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ditemui di kediamannya di Jalan Mononutu, Kecamatan Kota Tenggah, Maksud kami, AHM mengaku akan menghadiri kampanye politik terbuka di Kabupaten Halmaherah Barat. Kampanye dilakukan untuk meraih simpati masyarakat agar bisa menang di Pilkada Maluku Utara. Ahmad Hidayat Mus tidak terlalu ambil pusing soal status tersangka yang diduga dikeluarkan KPK pada Rabu 14 Maret kemarin. Sebelumnya beredar informasi jika KPK menerbitkan satu surat perintah dimulainya penyidikan atau seperindik terhadap Ahmad Hidayat Mus. Seperindik dikeluarkan setelah kelima pimpinan KPK melakukan gelar perkara dan sepakat meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan terkait dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepelawan Taliyabu tahun 2009 dengan merugikan negara 4,9 miliar rupiah. Terkait isu yang sudah beredar luas ini Pak, mungkin ada tanggapan dari Pak Buk tentang berindik yang keluar dari... Kampanye, saya pulang untuk kampanye. Kampanye, kampanye, dan kampanye. Oke? Nah, tanggapan terkait berindik yang keluar dari... Kampanye, pokoknya saya isu kampanye, saya tanggap. Kampanye, oke? Thank you. Salam semua.